Balasannya apa bagi mereka? Mereka akan mendapati surga aden Mereka masuk ke dalamnya Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara Dan bagian mereka di dalamnya adalah sutra Jadi kalau kita belum pakai sutra di dunia sekarang ini InsyaAllah nanti di akhirat Allah sediakan Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang berwarna hijau Bermacam-macam dikukap di dalam ayat ini Jadi itulah balasan bagi orang-orang yang beriman Yang betul-betul menggunakan kesempatan hidupnya ini Untuk ibadah kepada Allah Belum kelihatan hidup mudah-mudahan kita Termasuk gulungan yang ketika tadi Yang dikatakan Segera Bersegera Untuk sahabikumpil khairat Kemudian untuk Mengoreksi diri kita Jangan sampai termasuk gulungan juga Yang ketiga dari kelompok munafik Mungkin kalau Berkata dusta InsyaAllah mudah-mudahan tidak Karena ciri munafik dalam bahagian Jika dipercaya Tetapi Allah pun juga menerangkan di dalam ayatnya Kalau kita buka Qur'annya Surat Anissa Kita lihat Pak Satu sempat duluan Nunggu Qur'annya kan Kagungan Mungkin HP Dan Qur'an dibuka Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Terangkan kepada kita Jangan sampai kita Membaca diri kita ini Untuk termasuk bagian yang seperti itu A'udhu billahimna shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya orang-orang munafik itu Hendak menipu Allah Tetapi Allah lah yang menipu mereka Apabila mereka berdiri untuk sholat Mereka lakukan dengan malas Ini saya memoreksi diri saya pribadi Bapak Ibu Moga saran-saran kita korasi Bagaimana pelaksanaan ibadah sholat kita Terutama Sholat wajib lima waktu Ketika datang panggilan sholat Sudahkah kita ada kesiapan gerika Dan cepat Berdiri untuk memenuhi panggilan itu Dalam satu kadis yang lain dikatakan Siapa yang sholat Empat puluh hari Tertib lima waktu tidak tertinggal Takbirnya imam Dijamin surga Jadi siapa sakit Sakit Ini tidak akan sholat Wajib lima waktu Dengan jamaah Tidak ketinggalan Takbirnya imam Insya Allah Insya Allah Dijamin masuk surga Tidak bagaimana dengan kita Allah Baratan lah Lakiatan Baru komat Baru wudhu Itu yang terjadi Terus Baru lari-lari ke Masjid Sudah ketinggalan Dapat satu rekaat Ini yang terjadi Yang terjadi pada kita Seperti itu Apa enggak Itu Monggo kita akurasi Dini-dini kita masing-masing Jadi terangkat tadi Males Jadi mungkin Alasan lelah Alasan ngantuk Alasan banyak pekerjaan Maka Alhamdulillah Kita punya Pemimpin satu Sekarang ini Yang ternar Pak Umar Tono Pak Kapolda Sulawesi Selatan Beliau Ketika datang Dan Berhenti dari tugasnya Tinggalkan Langsung ke masjid Dan cari Sofal yang depan Ujung kanan Itu khas Sudah kita kenal itu Seorang pejabat Yang luar biasa Andai kata Saya dicep Bapak pecat Siap Saya tidak mau Meninggalkan Bagilan Allah Ini luar biasa Menjadi teladan Contoh Dalam kehidupan Kita sekarang Yang sulit Banyak orang Seperti itu Dan bagaimana Santonya Kepada Bukur Almas Sampai Cium tangan Kepada Tukang sabu Cium tangan Kepada Penjual Bagul-bagul Ibu-ibu Yang sudah sepuh Ini luar biasa Jadi jabatannya Bukan satu Kebanggaan Tetapi Amanat Jamal subuh Pindah-pindah Tempat masjid Dengan membawa 20 Kresek Belas Siap untuk Disampaikan Kepada Masyarakat Yang tidak Mampu Jadi kesempatan Seperti luar biasa Maka apa yang dapat Kita lakukan Ya mau Masing-masing Punya Kemampuan Sendiri Sendiri Apa yang kita Punya Lebih Ya mungkin Tidak dimiliki Yang lain Itu Ada pada kita Masing-masing Tapi kita dalam Raka Berlomba-lomba Untuk kebaikan Apa kebaikan Yang dapat kita Upayakan Dalam hal ini Inilah Mongga Bapak Ibu Jadi saya mengajak diri saya Yang masih lemah ini Untuk bareng-bareng Menggol Saling menghibur Saling mendukung Saling mengajak Saling mengingatkan Karena Memang diantara kita Sebutkan Allah Dalam hal Dua hal yang perlu Kita lakukan Amar Ma'ruf Nahimungkan Kalau Amar Ma'ruf Banyak yang Melaksanakan Tapi Belum Banyak Keberanian Mengingatkan Mengajak orang-orang Yang berbuat Jahat Jarang-jarang Nah orang Yang berani Mengingatkan Pada mereka Yang berlaku Kasar Itu Kadang-kadang Dituduh Radikal Itu kan Padahal ayatnya jelas Takmuruh Nabil ma'ruf Watan Hau Na'nil Mungkan Nek Acak Kebaikan Kebaikan Sudah banyak Tapi Mencegah Kemungkaran Perjudian Mabuk-mabuk Macam-macam itu Mana yang berani Tidak banyak Nah inilah Yang memang Perlu Kalau Sudah Tidak ada Amar Ma'ruf Nahimungkan Maka Allah Tolongkan Balak Benjana Yang tidak Tidak hanya menimpa kepada mereka Orang-orang yang berlaku buruk Tetapi orang baik pun akan kena Ketanya Contoh yang baru saja kita Lihat bersama Di Sulawesi Baluniku Ternyata Kisah-kisah Ceritanya Luar biasa Di sana Sudah Biasa Laki-laki Kumpul Laki-laki Perjudian Adu Jago Sudah Tiap Hari-hari Karena Keporan Saya Betulan Di sana Dia Cerita Luar biasa Di Darah Yang Ables Kurang lebih Berapa meter Ke tanah Kemudian Kurup Tanah Dari atas Itu Tempat Perjudian Tempat Pelancuran Tempat Gay Hubungan Laki-laki Sama Laki-laki Itu Sudah Berbiasa Jadi Wajar Kalau sudah Seperti itu Jadi Seperti Zamannya Nabi Betul Jadi Ambles Kemudian Mubal Di Lumur Itu Seperti Duh Blek Ini Ini Keporan Saya Sendiri Yang Yang Sudah Kembal Di Sana Karena Kebetulan Rumahnya Tidak Begitu Parah Bisa Dipakai Laki-laki Masih Bagus Jadi Memang Ada Daerah-daerah Wilayah Yang Walaupun Sekitarnya Ambles Semuanya Amat Seperti Punyanya Gus Nur Itu Pondoknya Gus Nur Itu Amat Bahkan Dipakai Untuk Relawan Relawan Yang sedang Berkerja Di Sana Jadi Jadi Luar biasa Oleh Karena Itu Ini Bapak Ibu Bunggu Amar Ma'luf Kita Jalan Menurut Kadar Kemampuan Kita Masing-masing Sehingga Jangan Sampai Bala Bencana Menimpa Kepada Lingkungan Kita Minimal Hidup Ini Terangkat Tadi Yuhudi Unallah Salami Mereka Waidhaqamu Salatila Pamus Salam Kusara Kemudian Yuhlaqunan Nas Mereka Beribadah Hanya Untuk Ingin Dipuji Kelihatan Bagus Tertep Bukan Lilah Tapi Lilah Ini Bahaya Bagi Kita Jadi Jangan Sampai Kita Ibadah Pun Hanya Karena Melihat Di belakang Kita Ada Orang Yang Sedang Menunggu Kita Sedang Melihat Kita Kemudian Kita Berbaguskan Ibadah Kita Bukan Itu Tujuan Kita Dan Harapan Kita Ini Sudah Diukam Dan Mereka Mengingat Pada Allah Hanya Kecali Sedikit Ketika Kita Belum Takbir Tidak Ada Gangguan Tenan Belum Ada Pasuk Pikir Kemana Mana Kita Siap Akan Tapi Begitu Tadbir Allah Yang Terjadi Apa Semua Teringat Semua Terbaca Kini Kondisi Kita Masih Seperti Itu Sayang Jadi Mau Ini Jangan Sampai Kita Kita Sudah Merasa Bagus Bagus Ternyata Ibadah Kita Masih Seperti Itu Ini Ini Bersama Sama Untuk Kita Koleksi Diri Kita Masing Masing Bukan Kita Baca Untuk Orang Lain Dialonggakan Ini Untuk Kita Jadi Ya Kurun Allah Ilah Kolina Dan Tidak Bukan Pada Allah Kejualannya Sedikit Jadi Dari Tadbir Sampai Salam Yang Bener Bener Bacanya Dinikmati Itu Seberapa Dalam Satu Hadis Dikatakan Pencuri Yang Paling Jahat Siapa Mereka Orang Yang Melakukan Sujud Rukum Tidak Tumak Ninah Rukum Sujud Gerakan Satu Dengan Yang Lain Supaya Dapat Namanya Tumak Ninah Itu Berhenti Sejenak Sekedar Satu Nafas Atau Sekedar Satu Bacaan Tasbih Subhanallah Ini Nusya Muka Allah Kita Baca Samiyallah Iman Hamidah Jejek Dulu Ramban Walakal Alhamdulillah Mandek Si Ojo Langsung Sujud Itu Namanya Tumak Ninah Berhenti Sejenak Sekedar Satu Nafas Jadi Kalau Kita Bisa Seperti Kita Nemat Itu Baru Bisa Terasa Nemat Sholat Tapi Ketika Kita Terburu Buru Sesuatu Berhenti Berhenti Terlalu Dalam Soal Bacaan 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 Kod 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 Tenggak Cepet Ya Allah Ini Kejadian Seperti Ini Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalin Yang Biar Beli ini pelajaran bagi kita sudah Allah telah menjelaskan maka benar-benar siapapun yang mengambil Quran sebagai hidayah petunjuknya maka mereka telah orang-orang yang beruntuk, orang-orang yang bahagia jadi mari kita budayakan dalam kehidupan ini kemana kita pergi, syukur HP ini, singkatan Quran ini, nunggi wawasa pun kata saya pun mulai saya tadi pagi berdekat ada seorang ibu bawa HP dia baca Quran kelihatannya dan luar biasa menurut kata usah tadi yang beliau sudah mahir dalam sati di dayat itu luar biasa bagaimana memberikan tanaman kepada anak-anak kecil anak yang masih balita ketika itu coba biasakan baca Quran, syukur sing ibu atau bapaknya yang baca kalau tidak minimal, yang sekarang sudah banyak dari dari rekaman-rekaman para korik yang bagus-bagus jadi karena kotaknya itu bagus ketika ketika ada himasi sudah tidur ya pakai itu boleh tetapi ketika mele itu ibunya yang baca dan terjadi beda luar biasa seperti di anak usah tadi dayat itu anak yatim itu yang sekarang menjadi favorit kita Masya Allah umur berapa tahun sudah hafal 30 juz dan meniru gaya usah tadi Quran-nya ayatnya diletaknya juznya halamannya bahkan warga biasa inilah dan ini hari ini setelahnya ada 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 apa selainnya khusus di hotel pasar kliwon sana kemarin Jumat juga ada di masjid masjid kalitan kemarin juga ada jadi sekarang sudah sudah bagus banyak di beri kesempatan masjid tadi juga sudah memberikan satu dioritanis memberikan khususan dalam waktu 30 hari bisa hafal Quran bahkan mungkin kurang dari itu dan sudah membuat Quran sendiri namanya Quran Taishir dan buku penduan pegangan bagaimana cara-cara menghafal Quran apa kira-kira kita masih bisa menghafal ya mudah-mudahan kalau kita belum bisa kejar waktu karena mungkin usia tapi jangan patah semangat yuk belajar seberapa yang bisa kita bisa kita hafal paling tidak anak-anak kita siapa yang punya anak-anak kita maka besok pada hari kematian akan memberikan mahkota kepada orang tuanya ini mudah-mudahan sedikit apa yang dapat mentorkan sehingga mudah-mudahan Allah berikan hidayah inayah kepada kita kemampuan untuk betul-betul bisa mengikuti agama yang sempurna ini jadi kalau diteruskan mudah-mudahan nanti dibaca lanjutkan jadi orang-orang munafik tadi mudah-mudahan binadhalik la ilah wala 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 insyaallah nanti orang yang terjemahnya bisa dibaca terusnya dan terusnya bahkan nanti dalam ayat berikutnya tentang bagaimana mencari pemimpin itu ayat berikutnya di anisa tadi bukan hanya surat ma'idah 51 tapi ayat berikutnya 140 berikutnya itu ada bagaimana adab cara memilih seorang pemimpin insyaallah demikian bapak ibu dan barangkali ini yang dapat damai turkan kurang lebihnya kalau saya salah itu karena kebunduan saya ya karena adab baiknya itu dari Allah dan itu mari kita tutup dengan doa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera sembuh dan mudah-mudahan yang kemarin bapaknya mbak iwi mudah-mudahan mendapatkan tempat yang bahagia karena kalian sudah dipanggil oleh Allah lebih dahulu mendapatkan rizki mudah-mudahan khusnul baik bapak ibu kita doa sesuai dengan masing-masing niat kita mudah-mudahan Allah berikan didaya pada kita sehingga kita terima kasih orang-orang yang selamatkan dunia maupun al-razininya al-fatihah alhamdulillah ibas bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yamid din iya kan abudu wa iya kan astahin ihlina surat al-mustaqim surat al-ladhina anamta alayhim wa'ir mawtubi alayhim wa'l-adhalim alhamdulillahirrahmanirrahim Wa tubu alaina inna kata tawabur rahim Allahumma adina al-haqqa al-haqqa wa rizukna tiba'ah Wa adina al-badila badila wa rizukna zinabah Ya khayyya qayyum birahmatika istahidhu Ya rahman, ya rahim birahmatika, ya rahman rahimin Allahumma inna saluka selamatkan bidin Wa afiyatan firu jasad Wa ziyadatan fir ilmi Wa barakatan fir rizki Wa taubatan kubilal maut Wa rahmatan indal maut Wa maafirutan batal maut Allahumma havin alaina fi syaqaratil maut Wa naqcata minan nar Wa al-afwa indal khissab ya Allah Wa al-afwa indal khissab ya Allah Wa al-afwa indal khissab ya Allah Wa al-afirati khasana Wa al-afirati khasana wa qina adab an-nar Rabbi firri wa li al-adayya Wa rahman umayibana ya syaghira Subahana rabbika rabih lizzati amayasifun Wassalamun mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh